Intro Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan arahan kepada seluruh kantor di Kementerian Keuangan harus berpredikat wilayah bebas korupsi atau WBK Merujuk arahan tersebut, Direkturat Jenderal Beadan Cukai yang mengikuti perlombaan kantor berpredikat WBK di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2019 melakukan pengarahan yang diberikan oleh Heru Pampudi Direktur Jenderal Beadan Cukai kepada 38 unit kerja peserta WBK 2019 pada tanggal 6 Agustus 2019 Dalam pengarahan tersebut, Heru Pampudi menjelaskan bahwa peredikat wilayah bebas korupsi atau WBK tidak hanya terpaku pada peserta lomba saja tapi harus menjadi motivasi bagi seluruh kantor pelayanan DJBC untuk membangun ekosistem yang seadil-adilnya Rekan-rekan, tidak henti-hentinya saya menyampaikan rasa bangga ini karena memang kita pernah mengalami masa yang jelek masa yang sulit, masa yang tidak membanggakan masa yang memalukan menjadi sekarang nomor 1 KL, nomor 3 keseluruhan insur B termasuk di dalamnya adalah benda-benda jadi kalau tahap yang misalnya 10 tahun yang lalu saya juara 2 sekarang saya juara 1, saya tetap bangga meskipun tidak sebangga kalau dulu saya dikenal sebagai petugas biaya cukai yang seperti itu sekarang dianggap melalui survei ini dianggap sudah menjadi yang terbaik di antara kementerian dan lembaga Kantor Beacukai Ngurah Rai Bali yang mendapat predikat kantor WBK pada tahun 2018 juga berkesempatan memberikan testimoni bagi para peserta dalam pengarahan tersebut bagaimana memberikan layanan terbaik kepada pengundas jasa bagaimana pemimpin menjadi suatu role model bagaimana konsep integritas, konsep perubahan ini dideligir ke seluruh anggota yang nantinya semua anggota akan berartisimasi agar supaya upaya-upaya menerbitkan suatu perubahan dapat dilaksanakan Heru Pambudi juga berkesempatan menyerahkan penghargaan Menteri Keuangan kepada Kantor Beacukai Kuala Namu dalam kompetisi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2018 atas inovasi Custom Declaration Online Kantor Pusat Direkturat Jenderal Bea dan Cukai, Kanal BCTV mengabarkan